Intro Halo pemirsa, dimanapun anda berada HBS TV yang selalu hadir untuk millennial muda Kali ini saya mencoba akan membahas terkait dengan rencana dari pemerintah yang akan mengimpor rektor mengimpor rektor dari luar negeri sebagai stimulan agar perguruan tinggi kita menemui prestasi yang lebih baik, lebih cepat tentunya dan berkualitas wajar saja ide ini muncul karena kualitas pendidikan perguruan tinggi kita mungkin masih kalah jauh dengan universitas di luar negeri tetapi menurut saya untuk impor rektor ini masih belum diperlukan jadi saya mencoba mengusulkan kepada pemerintah sebenarnya kenapa kualitas pendidikan kita ini tidak berdaya saing atau mempunyai kualitas yang tinggi baik dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi karena rata-rata dari kemampuan bahasa bahasa asing yang menurut saya kita ini lemah di sana dibandingkan dengan Malaysia, dengan Singapura yang menguasai bahasa asing khususnya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional yang cukup memadai bahkan dengan Bangladesh sekalipun yang negaranya adalah bekas dari jajahan Inggris itu kualitas kemampuan SDM-nya untuk menguasai bahasa asing sangat tinggi sekali jadi kalau kita mau impor itu sebenarnya menurut saya bukan impor rektor tetapi kita harus impor native speaker untuk guru-guru bahasa asing ini dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam rangka meningkatkan kualitas kemampuan bahasa asing di negaranya jadi mereka mendatangkan guru-guru native yang ditempelkan di SD kemudian di SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi ini untuk menambah kemampuan bahasa asing siswa di Indonesia dan tentunya ketika bahasa asing ini menjadi bahasa sehari-hari dalam melakukan aktivitas belajar ini akan membuat kemampuan dari SDM kita meningkat jika dibandingkan dengan luar negeri saya pikir kualitas perguruan tinggi kita juga tidak begitu jauh tertinggal hanya apa? hanya kemampuan untuk menulis para dosennya, para mahasiswanya dalam jurnal-jurnal ini yang masih rendah meskipun pemerintah sudah memberikan berbagai stimulan agar dosen-dosen untuk melakukan atau membuat jurnal-jurnal ilmiah yang diakui dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkualitas jadi guru-guru maupun pengajar-pengajar bahasa asing yang kita impor ini akan membantu dosen membantu mahasiswa, membantu siswa dalam belajar bahasa asing itu yang mendasari saya kurang setuju dengan impor rektor karena apa? ketika rektor itu diimpor rektor tersebut akan menjadi penguasa di rektorat, di universitas dan dia bisa mengambil kebijakan yang membahayakan tentunya ketika dia bisa mengambil kebijakan, kita punya resources mungkin mereka tahu penelitian-penelitian yang kita punyai mereka akan tahu dan itu bisa diambil, dibawa ke luar negeri jadi ini sangat riskan terhadap political aspek kemudian terhadap resources kita yang nanti bisa dicuri jadi saya kurang sependapat dengan adanya impor rektor tapi saya menyarankan bahwa pemerintah kalau memerlukan justru kita impor guru-guru bahasa asing native dengan guru bahasa asing yang asli Indonesia tentunya berbeda dari metode pendidikan, kemudian cara mengajar dan sebagainya tentunya berbeda dan ini dilakukan oleh pemerintah Jepang mereka mengimpor para guru-guru bahasa asing khususnya bahasa Inggris untuk masuk ke sekolah-sekolah kemudian yang alternatif lain mungkin pemerintah bisa memberikan stimulan seperti di Jepang bahwa perlunya translate buku atau knowledge yang ada di seluruh dunia buku yang bagus gitu ya itu dilakukan pemerintah dengan mentranslate ke bahasa Indonesia dan itu disebar baik secara elektronik kemudian dibuatkan buku yang menarik ini juga dilakukan oleh pemerintah Jepang dengan mentranslate knowledge buku-buku yang ada di asing maksudnya menggunakan bahasa Inggris mereka translate dengan menggunakan bahasa Jepang sehingga masyarakatnya membaca transfer teknologi yang begitu cepat transfer pengetuan yang begitu cepat itu dengan bahasanya mereka ini akan mempermudah SDM kita untuk membuka wawasan cakrawala dan pengetahuannya jadi sekali lagi Pak Presiden dan Pak Menlistek Dikti saya pikir perlu pertimbangan yang matang kita untuk mengimpor rektor itu sepertinya saat ini tidak perlu karena sumber daya manusia kita saya pikir tidak tertinggal dengan yang lainnya tetapi kalau kita mau mengejar perguruan tinggi yang berkualitas yang banyak paper-paper jurnalnya lebih baik kita mengimpor native-native speaker bahasa asing untuk mendampingi mendampingi apa namanya universitas gitu ya mungkin satu universitas bisa didampingi oleh 5 native atau 10 native kalau perlu sehingga dosen bisa berkonsultasi dengan mereka untuk menulis paper yang baik dalam bahasa asing dan di tingkat level SD, SMP, SMA kita juga perlu datangkan native-native speaker dalam bahasa asing tentunya ketika SDM kita unggul dalam kemampuan berbahasa asing ini akan memudahkan kita untuk berdaya saing di tingkat internasional mungkin itu sebuah gagasan yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat Salam selamat menikmati